Adb tadi menyatakan bahwa mensupport Indonesia karena Indonesia adalah negara pemegang saham mempunyai kontribusi besar juga terhadap Adb dan Adb komit untuk terus membantu Indonesia. Ada sektornya adalah pendidikan, kemudian akselerasi investasi, dan yang ketiga sustainability. Sekarang Adb banyak memberikan policy support dan nanti juga menyatakan dapat memberikan policy support untuk beberapa kebijakan publik dan juga akan mendorong kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan infrastruktur. Nah terkait dengan Ibu Kota Baru juga Adb mempunyai beberapa ahli itu yang bisa juga digunakan oleh pemerintah Indonesia. Dan selama ini Adb selalu berkontribusi terhadap pembangunan di Indonesia dan salah satu lembaga keuangan yang konsisten untuk terus memberikan support. Di samping itu Adb juga mendorong bahwa Indonesia sudah bisa berperan lebih lanjut, terutama dalam kerjasama selatan-selatan. Di dalam kerjasama selatan-selatan termasuk BMP IAGA dan IMTGT. Dan negara-negara lain bisa belajar dari Indonesia tentang kebijakan publik, salah satunya terkait dengan akselerasi infrastruktur. Dan di dalam Adb sendiri 2% itu staff maupun ahlinya dari Indonesia. Dan tentunya dengan demikian Adb sekali lagi mendorong bahwa transformasi ekonomi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, balik itu melalui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja maupun Omnibus Perpajakan, itu bisa mendapatkan support dari ADB untuk implementasinya. Dan itu yang kami dorong bahwa dalam implementasinya nanti ADB akan memberikan semacam pelatihan, support pendanaan dan yang lain. Ada tagu kredit yang disetik tadi Pak untuk khusus untuk Ibu Kota Baru? Belum. Tapi tadi disampaikan Ibu Kota Baru itu 20% dari pendanaan APBN, 80% dari KPBU. Kerjasama privat dengan badan usaha, pemerintah badan usaha atau public P3, public private partnership. Dan ADB mempunyai ekspertis untuk membantu melaksanakan tender misalnya.